selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi untuk lebih jelasnya, biar nggak penasaran nanti pas udah nyampe TKP kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah teman-teman, kita udah mau nyampe nih ya. Jadi patokannya ada pemotongan kayu nih sebelah kiri. Dan ini ada jalan ke kanan ya. Nah, jadi dari sini tempatnya rada tersembunyi juga bro. Oke, kita sudah nyampe di TKP. Nah teman-teman, sekarang kita udah nyampe di TKP ya. Ini tempatnya asik banget bro. Jadi tempat ada di bukit ya. Kalau misalnya cuacanya lagi bagus nih. Kesana tuh Gunung Salak. Kelihatan banget. Nah ini ada tugunya juga nih. Ini ikan arwana nih. Holding ground ikan hias ranca maya kota Bogor ya. Yuk kita spill di dalam seperti apa ya. Sini dulu bro. Nah, disini, sini. Nah, ini holding ground ikan hias ranca maya ini diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 bro. Jadi yang meresmikan ini, ini ada Gubernur Jawa Barat ya. Bersama waktu dulu sih dari Menteri Kooperasi kalau nggak salah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Biar nggak penasaran ya. Nah. Ini disini, ini ada Menteri tersendiri bro. Nah, gua lagi kayak gini nih. Ayo. Jadi, disini ini, ini tempatnya sebenarnya tidak asing lagi sih buat saya bro. Jadi, tahun 2004 itu saya sempat bekerja disini ya. Jadi tempat ini sebenarnya, apa ya, ada kerjasama lah. Antara Kooperasi Perikanan Kota Bogor, terus dari Dinas Ketahanan Pangan, terus yang dari provinsinya itu ada Perindag ya. Perindag sama Pemda Bogor. Oke. Biar nggak penasaran, kita lihat ke dalamnya. Yuk. Nah, gelap nggak bro? Oke, kita sedikit cerita disini ya. Jadi, di Holding Gowen Rancamaya ini sebenarnya konsepnya ya dari dulu itu udah sangat cakep lah ya. Ini tuh dulunya konsepnya dari petani. Jadi, ini tuh khusus marketing ya. Khusus pemasaran, ekspor tujuannya. Jadi, ikan-ikan dari petani dibaguskan dari segi kualitas, kesehatannya. Pokoknya, macam-macam lah. Intinya, menyerap ikan dari petani disini dibagusin langsung bisa dikirim keluar ya. Cuman, pada perjalanannya nih, ini berjalan beberapa tahun ya. Jadi, mungkin ada terbentur masalah, ada kendala lah apa. Nah, akhirnya tempat ini berhenti beroperasi bro. Jadi, kemarin tuh sempat sih ada yang masuk juga kesini ya. Selain Koperasi Perikanan Kota Bogor. Setelah Kolisa Aquaria keluar dari tempat sini, ini sempat ada orang Ceko juga disini. Terus, ada beberapa lah. Cuman, sama juga sih. Ya, ada kendala ya. Nah, untuk beberapa tahun belakangan disini ya, tempatnya seperti ini bro. Jadi, kosong. Dan, sayang banget gitu. Fasilitasnya ya, nggak bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, sekarang kita keliling-keliling lah ya. Jadi, nanti sekalian kita ngobrol. Jadi, disini tuh fasilitasnya udah sangat mendukung ya. Dari kantor, terus ada lab, ada tempat packing, ada tempat karantina. Pokoknya komplit. Itu karena buat mendukung nanti ke ekspor. Yuk. Jadi, di tempat ini tuh kapasitasnya 1.500 aquarium bro. Dulu pas saya bekerja disini, konsepnya nggak seperti ini. Dari lorong ini tuh, aquarium semua bro. Ini fiber belum ada ya. Jadi, mungkin beberapa tahun kemudian, aquarium, karena settingan aquarium semua juga kurang bagus ya. Jadi, beberapa diganti sama fiber. Dan sebagiannya masih aquarium. Oke, yuk. Nah, bro. Jadi, di tempat ini tuh, kemarin kan kita ngobrol-ngobrol ya sama Bu Linda ya. Bu Linda sebagai kabin perikanan kota Bogor. Kabin dinas ketahanan pangan, sorry bro. Jadi, ininya perikanan ya. Ya, ngobrol ada fasilitas seperti ini. Ya, intinya biar bisa dihidupkan kembalilah ya. Jadi, pinginnya sih mengulang kembali kesuksesan pada masa-masanya ya. Masa jaya-jayanya holding ground Rancamaya ini. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di posisi kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor. Ya, sekarang tes sama kabin perikanannya punya. Ibu Linda. Jadi, intinya sih saya mau di sini mau laporan nih masalah pemanfaatan holding ground Rancamaya, Bu. Jadi, Alhamdulillah sekarang udah mulai ada aktivitas, Bu. Jadi, ya, sebagian diberes-beresin. Terus ada yang magang juga. Gitu, Bu. Paling laporannya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Muike yang sudah memulai lagi aktivitas pemenihan atau istilahnya mengembangkan budidaya ikan hias air tawar. Intinya, kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya bidang perikanan, punya aset bangunan holding ground ikan hias yang kapasitasnya sebetulnya besar ya. Kita kan settingannya itu kan untuk ekspor. Tapi karena mungkin perusahaan atau CV yang waktu itu menangani, yang mengelola sudah mengurutkan diri, belum ada kegiatan lagi dengan investor. Jadi, Kang Muike Alhamdulillah sudah bisa membantu, terutama untuk pembelajaran teman-teman mahasiswa, anak-anak istilahnya yang magang. Intinya, tolong dibantu dalam hal pendampingan, istilahnya tutorial atau pengajaran-pengajaran. Mereka perfect secara langsung. Jadi, Alhamdulillah aset, peralatan yang ada bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan harapan kami di Dinas ke depan lebih berkembang lagi. Semuanya bisa dimanfaatkan. Semuanya bisa berguna untuk semua. Intinya untuk masyarakat tetap bugur. Utamanya sekarang adik-adik mahasiswa yang sedang magang di sana. Gitu mungkin ya. Semangat terus. Oke. Atur Nuhun, Ibu. Kita aja ya. Jadi, kita sudah laporan sama Dinas, sama Ibu Linda. Ya, selebihnya kita juga ucapkan terima kasih ini ya buat Dinas Ketahanan Pangan yang telah memfasilitasi juga Bu Atur Nuhun. Ya, mudah-mudahan sesuai harapan, Bu. Amin. Semangat semuanya. Jadi, konsepnya kemarin setelah ngobrol sama Bu Linda karena kita juga kan terbentur masalah kegiatan, masalah modal, terus macam-macam lah ya. Kita punya kesibukan, apa. Cuman yang jadi perhatian saya karena tempatnya di sini tuh nggak jauh dari rumah, bro. Jadi, saya tujuh lah ini diambil untuk dimanfaatkan kembali ya. Intinya kita dari sini, apa ya, pokoknya konsepnya low budget lah ya. Low budget itu, ya kita budidaya ikan-ikan yang mudah, yang nggak perlu pakai blower, terus kita juga ada anak-anak PKL ya. Banyak anak-anak PKL yang bisa ditempatkan di sini biar dia lebih explore ya. Lebih explore, bisa fasilitas banyak. Dia mau ngapain aja, mau penelitian, mau magang, budidayain ikan apa aja. Ya, intinya biar tempat ini bisa terpakai ya. Oke, yuk. Kita lihat lagi nih, ini karantinanya. Jadi, dari awal sih, kita setelah ngobrol-ngobrol sama si ibu itu, ya kan fasilitas di sini sudah mendukung. Pertama, cuman saya nggak dimanfaatin. Akhirnya, dengan konsep yang low budget itu, kita bisa kultur pakan alami ya. Jadi, dari segi operasional lah ya, untuk pakan bisa ditekan ya. Kayak-kayak ikan-ikan platis lah yang kita banyakin dulu nih ya. Dengan konsep yang low budget, fasilitas banyak, kita bisa cetak dengan kuantiti yang banyak bro. Di sini, banyak sekali nih, bug fiber, yang sekarang udah, Alhamdulillah, udah pelan-pelan, kita isiin lagi nih. Jadi, aquarium juga udah disetting. Awalnya bro, waduh, bener. Jadi, awal-awal tuh ini, tempatnya, sangat, ya nggak, nggak terjamah sama sekali gitu ya. Jadi, waktu kemarin, kita udah pas masuk ke sini, awal-awal sih, pasti kita beresin dulu, ditempatkan lagi ke tempat-tempat, yang semula ya. Kayak, pintu lepas, terus, aquarium disini, berantakan kita beres-beresin, setelah beres-beres, baru setting, setting aquarium, instalasi, aerasi, pokoknya macam-macam lah. Yuk. di sini itu, sekarang kita lagi ngerjain banyak jenis pelatis bro. Jadi, ada Red Blood, ada Santa Claus, terus jenis Molly juga, ada jenis, apa ya, Gapi, pokoknya banyak lah. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa, sesuai dengan harapan ya. Jadi, dengan kemauan yang besar, modal sedikit, tapi, ya, seadanya, intinya, semoga tempat ini, kembali jaya, dan, lebih bermanfaat, buat yang lain. Oke. Nah bro, sekarang, kita, lihat-lihat, aktivitas, anak-anak yang magang, seperti apa ya. Ayo. Nih, lagi ngasih makan sore. Yuk. Ngobrol dulu, ngobrol dulu. Ngobrol dulu, yuk. Di sana lah, ngobrolnya lebih enak. Lagi ngapain, sah? Oke. Ayo ngobrol dulu, sah. Nih, di sini nih. Ngumpul di sini lah, biar nggak terlalu backlight. Oke. Kita tanya-tanya nih, sama anak-anak, yang lagi PKL di, kalau PKL-nya sih, tetap di air aquarium ya, cuman sekarang ditempatin di, holding ground Rancamaya, yang harus ada sesurat tembusan, dinas ketahanan pangan ya. Jadi gimana nih? PKL-nya berapa lama? 40 hari. 40 hari, ya. Dari mana tadi, Teh? Dari sekolah vokasi PB. Sekolah vokasi PB, ya. Nah, ini selama 40 hari, dia explore di sini lah ya. Pegang apa? Ikan rainbow bosmani. Kalau kamu, Dit? Ikan gapi. Ikan gapi. Ikan gapi dan Aisyah? Ikan green seperum, ya. Jadi, tiap anak-anak ini, PKL-nya beda-beda ya, komoditasnya ya. Macam-macam. Sekarang, gimana nih, tanggapan kalian, tentang, holding ground Rancamaya ini? Sok. Kalau dari saya, temannya luas. Terus juga, komoditasnya di sini banyak, dan bervariasi. Jadi, di sini banyak belajar gitu, selain ikan yang saya pegang. Oke. Jadi, biarpun dia magangnya rainbow bosmani, tapi tetap magangnya yang lain-lain juga ya. Iya, biar ilmu-nya nambah. Sok, Bisa, gimana kamu tanggapannya? Kalau, menurut saya di sini, karena komunitasnya banyak, kita dapat meng-explorasi, terus, meng-explorasi ikan. Iya. Terus, mengetahui bagaimana cara berkelurnya. Oke. Sekarang, adit. Kalau, menurut saya sih, untuk di tempat ini, bisa dibilang, luas ya. Jadi, kita bisa menge-explorasi banyak tempat lah. Serta, untuk komoditasnya, lumayan cukup banyak. Jadi, kita bisa belajar, segala macam ikan bias juga. Oke. Jadi, intinya, positif lah ya. Nah, ini ada beberapa, baru dari Pocasi, nanti, bulan-bulan ini, ada yang masuk juga, dari, AUP Karawang, terus, STP Cikaret. Pokoknya, kita, kita tempatkan di sini lah, biar lebih hidup lah ya. Oke, terima kasih, buat kalian, selamat, bekerja, selamat, menimba ilmu yang banyak ya. di sini tempat ospek sih sebenarnya. Oke, gitu aja, untuk konten kita kali ini. Terima kasih juga, Dinas Ketahanan Pangan ya, yang telah memfasilitasi kita, supaya, tempat ini bisa, diberdayakan kembali. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, ke depan, akan ada konten-konten yang lebih menarik ya. Baru nanti, ke depan kita, ulas nih, satu persatu ikan yang ada di sini. Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih.